Saudara Ketua DPRD Kaur, Diana Tulaini, secara tegas membantah seluruh anggota Dewan menerima tunjangan hari raya sebesar Rp950 juta. Menurutnya, 25 orang DPRD Kaur hanya menerima THR sebesar Rp107 juta. Polemik 25 anggota DPRD Kaur menerima THR sebesar Rp950 juta tersebut mencuat setelah adanya informasi dari Kepala Bidang BPKAD, Kaur, Rusyadi, yang menyebutkan pihaknya telah menganggarkan THR untuk DPRD Kaur dan pimpinan daerah sebesar Rp950 juta. Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Kaur, Diana Tulaini, secara tegas membantah pernyataan kabit BPKAD Kaur karena sepengetahuannya, 25 anggota DPRD Kaur hanya menerima THR sebesar Rp4.300.000 per anggota Dewan dari total anggaran sebesar Rp107 juta. Jadi masalah THR 2023 ini, setiap anggota kita menerima Rp4.300.000. Lebih dari itu kami tidak tahu. Berita sampai pernah saya dengar Rp900 berapa itu, juta itu tidak tahu kami, tidak ada yang menerima itu. Yang kami terima cuma Rp4.300.000 per anggota. Berarti kali 25 ya sekitar Rp107.000, seberapa ya? Rp107.000.000 per anggota. Kalau sampai lewat dari itu, kami tidak tahu dan tidak ada itu. Kami bantah, tidak ada itu. Ada Rp300.000.000.000, boleh di cek di kekening masing-masing. Tentunya akan kami panggil. Jadi jangan membuat riak rusuh atau apa, berita yang tidak benar itu. selamat menikmati